Yuk kita bahas tentang superannuation Belum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya Thank you Hi hi everyone, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini aku mau nepatin janji untuk bahas superannuation Yang udah aku coba polling di instagram dan kebanyakan temen-temen pengen aku bahas kayak gitu Meskipun sebenernya ini basic juga ya Jadi aku juga udah sebutkan hal apa aja sih yang penting banget Yang perlu kalian atau temen-temen lakukan ketika temen-temen tiba di Australia Nah ini videonya udah aku bahas kenapa Dan semuanya itu penting Jadi jangan sampai ada yang di skip atau temen-temen pikir ah udah ah gak penting gitu Karena banyak juga yang DM, eh superannuation itu penting gak sih? Tentu saja penting, itu adalah dana pensiun untuk kita Masa iya gak mau dikasih dana pensiun? Superannuation atau superfound adalah dana pensiun di Australia Nah kalau misalnya di Indonesia temen-temen yang sudah bekerja Temen-temen akan mendapatkan jam sostek atau BPJS ketenaga kerjaan Sama halnya seperti itu ya superannuation Oke di video kali ini aku gak bakalan merekomendasiin Temen-temen harus menggunakan jasa perusahaan yang sama dengan aku Dengan yang aku gunakan Aku ingin ngebahas tentang superannuation-nya Karena banyak yang tanya penting gak sih? Kayak gitu Nah karena memang ada yang bertanya penting gak sih? Makanya aku pengen bahas di sini Nanti kalau misalnya temen-temen mau menggunakan superannuation yang lain Itu sah-sah aja terserah temen-temen Temen-temen boleh cari tahu sendiri atau research sendiri Comparing sendiri kayak gitu Karena di sini juga temen-temen harus mempertimbangkan Seperti misalkan fee-nya, administration fee-nya Dan keuntungan-keuntungan yang lainnya Oke jadi terserah ya temen-temen mau menggunakan superannuation apapun itu Tapi yang pasti temen-temen harus punya Kayak gitu ketika sebelum bekerja Temen-temen harus sudah masukkan nomor superannuation temen-temen Kayak gitu Karena ini sangat penting banget Lumayan dapetnya Biasanya untuk working holiday visa Itu tuh kita bakalan dipotong sekitar 11% dari pendapatan kita Jadi lumayan banget temen-temen Kalau misalkan temen-temen sampai gak Masukin tidak memasukkan data nomor superannuation-nya Oke jadi dari report yang udah aku baca Dari superannuation ini Nah mungkin setiap perusahaan akan berbeda-beda ya Tapi di sini memang aku pengen temen-temen Mempertimbangkan beberapa hal ini Kayak gitu Jadi yang pertama yaitu administration fee Temen-temen pertimbangkan mengenai administration fee-nya Karena memang lumayan juga akan dipotongnya besar ya Kayak gitu Kalau misalkan dikalkulasiin sekitar 1 tahun Kayak gitu Nah alhamdulillah ketika aku memilih untuk menggunakan Australian super Administration fee-nya memang semenjak itu juga dikurangi Makanya kenapa aku juga memilih Australian super ini Nah jadi Australian super juga awalnya Dia itu charge fee-nya itu gede banget Sekitar 2,25 dollar per week Tapi alhamdulillah sekarang per September 2022 Yang lalu mereka jadi 1 dollar aja gitu 1 dollar every week kayak gitu Nah jadi akhirnya memang Kenapa aku nggak ganti ketika aku memang pindah perusahaan Karena memang alhamdulillah Si Australian super ini dari segi fee-nya juga memang cukup rendah Oke hal yang kedua yang harus teman-teman pertimbangkan adalah Teman-teman harus menggunakan atau memiliki 1 akun aja Nggak usah lebih dari 1 akun Jadi kalau misalkan teman-teman pun yang udah di Australia dan punya akun Beberapa akun super animation Kayaknya lebih baik teman-teman close akun yang satu dan pindahkan ke super animation Yang memang teman-teman pengen pilih atau pengen gunakan sampai teman-teman pensiun Nah pertanyaannya memangnya ada teh yang memiliki lebih dari 1 akun super animation Ada kayak gitu Jadi saya juga pernah menemukan case teman travel mate saya yang memang punya beda akun super animation Tapi saya sarankan mending lebih baik punya 1 akun super animation aja Nah jadi teman-teman juga cek ya teman-teman punya berapa akun super animation Kok bisa punya lebih dari 1 akun gimana tuh Nah biasanya memang anak WHV ini kan kita casual kerjanya Jadi pindah-pindah perusahaan Kadang kalau misalkan kita gak baca detail atau misalkan kita lupa nomor super animation kita Yaudah deh bikin yang baru Biasanya kan seperti itu ya Atau yaudah kalau misalkan menggunakan agency saya ikutin agency deh Ngikut sama agency pakai super animation apa gitu kan Nah disini teman-teman harus aware terhadap hal tersebut Kenapa sih teh gak boleh lebih dari 1 akun Nah sebenarnya sah-sah aja ya memiliki beberapa akun Terserah kalau misalkan teman-teman pindah ke perusahaan ini teman-teman mau ganti Itu hak teman-teman sebenarnya Hanya saja disini saya merekomendasikan kenapa Karena memang dari segi administrasinya Karena kan ada biaya administrasi fee-nya Sedangkan super animation itu mau teman-teman ganti Tapi mau ganti akun pun tetap si administration fee-nya itu berjalan Nah pertimbangannya itu disitu ya teman-teman di administration fee-nya Karena pasti berjalan setiap bulan kayak gitu Jadi siapa bilang gak berjalan kayak gitu kan Ini kan emang dana pensiun ya akan selalu ada di akun kita Tapi tetap kalau misalkan memang kita gak gunakan pun Karena kita memang menggunakan jasa mereka Ya setiap bulan pastinya dipotong dong kayak gitu Jadi kalau misalkan memang teman-teman yang udah terlanjur punya Mendingan lebih baik dipindahkan Kayak gitu ke apa sih namanya itu salah satu aja Pilih salah satu yang teman-teman trust Yang teman-teman pikir oke aku pokoknya pengen pakai ini deh Sampai aku pensiun kayak gitu Jadi silahkan teman-teman decide sendiri mau menggunakan apanya Tapi ya itu dia aku rekomendasiin Punya satu akun aja Oke selanjutnya yang ketiga yang harus teman-teman pertimbangkan Atau yang harus teman-teman jangan terlewat nih ya Apa sih TFN Masukkan nomor TFN teman-teman Karena banyak sih ya yang memang kayak Bukan menyepelekan tapi mungkin lupa nomornya jadi di skip Terus setelah itu gak inget lagi aku udah isi belum ya Kayak gitu Nah saya rekomendasiin atau saya tekankan disini Teman-teman harus kali teman-teman masukkan TFNnya Seperti ini nih nanti bakalan ada kayak your personal detail disininya Terus lagi disini ada TFN tuh TFN itu bener-bener dimension Karena kenapa? Kalau misalkan teman-teman gak masukkan nomor TFNnya Nanti bakalan kena pajak lagi Katanya kayak gitu disini Nah makanya please TFN itu nomornya sangat penting Oke yang keempat Yang harus dipertimbangkan adalah penerima manfaat teman-teman Jadi disini saya juga kaget karena kemarin pas saya baca reportnya Saya ternyata belum mencantumkan siapa penerima manfaatnya Makanya disini saya akan update juga kayak gitu Untuk mencantumkan siapa penerima manfaat dari superannuation saya Ketika amit-amit apa yang terjadi sama saya disini Kan kita gak tahu yang umur gak ada yang tahu Tapi at least kalau misalkan kita udah cantumkan siapa penerima manfaat Kita terus lagi kan disana ada detailnya Ya dari Australia mungkin nanti bisa Apa sih namanya itu langsung kayak memprosesnya Kayak itu membantu untuk memproses ketika kita sudah Mencantumkan penerima manfaatnya kayak gitu Amit-amit kan kalau misalkan disalahgunakan orang lain Nah dan Alhamdulillah di Australian Super ini Kemarin dipermudah ya kalau misalkan mau update apapun Jadi disini mereka tuh lihat udah kayak Pokoknya apapun yang kita perlukan atau apapun yang perlu mereka informasikan Mereka informasikan ke kita seperti ini nih teman-teman Teman-teman bisa baca sendiri juga kayak gitu Jadi aku belum punya atau belum mencantumkan siapa penerima manfaat Dari superannuation ini ketika aku meninggal nanti Kayak gitu dan aku juga bisa update katanya di website mereka sendiri Kayak gitu atau misalkan menghubungi call center mereka kayak gitu Udah dicantumkan disini semuanya kayak gitu Jadi kayak Alhamdulillah pokoknya dipermudah ya Jadi kalau misalkan apapun yang memang kurang Mereka bakalan kasih tahu tapi reportnya memang every year Oke yang kelima yaitu Pertimbangkan kalau misalkan teman-teman pengen withdraw sebelum waktunya Jadi kapan sih dana pensiun ini kita bisa withdraw kayak gitu Sebenarnya untuk kita yang bukan warga negara Australia Kalau misalkan kita pengen stay for good di Indonesia Kita bisa cairkan ketika kita pengen stay for good di sana kayak gitu Tapi memang teman-teman ternyata informasi yang sudah saya dapatkan Dari beberapa teman-teman bukan dari report ini ya bukan Tapi memang dari teman-teman yang lain Kalau misalkan kita mau mencairkan sebelum waktunya Itu tuh dikenakan biaya yang sangat besar Entah sekitar 50 atau 60% dari superannuation kita Jadi kita bakalan dapetnya itu kecil banget Kalau misalkan bisa meskipun kita pengen stay for good di Indonesia Kalau misalkan bisa ya kita keep ini untuk benar-benar dana pensiun kita gitu Nah jadi idealnya kalau misalkan kita bisa gunakan Kapan sih gitu kan waktu pensiun kita Nah kalau misalkan dari pemerintah Australia Aturannya yaitu ketika kita berusia 60 tahun Sesuai dengan tanggal lahir kita kayak gitu Bukan tahun lahir tapi memang tanggal lahir kayak gitu Jadi meskipun kurang satu hari Kalau misalkan belum sampai 60 tahun ya belum bisa dicairkan Atau belum bisa kita nikmati dana pensiunnya Kayak gitu jadi 60 tahun ya Cuman tadi yang saya bilang bisa kapan aja Kalau misalkan kita pengen stay for good di Indonesia Bisa kapan aja dicairkan hanya saja itu dia Cost untuk biaya untuk mencairkannya itu cukup besar Jadi sayang aja Jadi mendingan ya udah aja biarkan untuk dana pensiun kita Jadi kita hitung-hitung investasi di situ Karena kita juga bakalan dapetin return dari mereka Nah kalau yang saya baca dari super innovation Atau dari perusahaan yang saya gunakan Australian Super Itu mereka mengatakan bahwa setiap tahun Kebijakan dari super innovationnya itu Bakalan berbeda-beda Jadi kita harus tetap update Terus lagi ketika kita mendapatkan reportnya Kita harus baca juga keseluruhan Karena misalkan dari cost fee-nya bisa saja mereka update Berubah Terus lagi dari misalkan Apa sih namanya itu Return investmentnya Itu bisa aja berubah-berubah setiap tahun Jadi tidak akan sama kita menghasilkannya Nah di sini kita harus terus update Atau melihat perkembangan dari super innovation kita Dan mereka bilang Kalau misalkan Australian Super Mereka sediakan juga aplikasinya seperti ini Jadi kita bisa melihat terus Ngetrack terus kayak gitu super innovation kita Nah sekarang yang keenam Yang perlu teman-teman pertimbangkan Ternyata super innovation ini juga bisa kita tambah loh Jadi kita bisa jadikan investasi gitu Wadah untuk investasi Saya sebenarnya nggak terlalu paham Mengenai keuangan atau investment kayak gitu Tapi saya di sini akan apa sih namanya jelaskan Sekilas aja kayak gitu Nah ternyata super innovation ini Kita bisa tambahkan teman-teman Jadi kita bisa nabung di super innovation sebenarnya Kayak misalkan sekarang Kita mendapatkan 11% super innovation Setiap bulannya dari penghasilan kita Kayak gitu Kalau misalkan kita pikir bahwa Saya kalau nabung sendiri bakalan kepakai terus Ah mending saya tambahkan ke dana pensiun gitu Saya misalkan simpan ke dana pensiun Bisa sekali kayak gitu teman-teman Jadi teman-teman bisa konsultasikan Dengan perusahaan super innovationnya Bahwa teman-teman pengen tambahkan Nah jadi bagi teman-teman yang senang dengan investasi Atau pengen banget kayak Aku pengen berinvestasi di super innovation ini Karena memang kita tuh bakalan dapet Apa sih namanya kayak investment return kayak gitu Meskipun memang kayak kecil Tapi kalau kita misalkan kalkulasiin Per 60 tahun sampai kita retire Itu bakalan besar banget sih menurut saya Nah teman-teman juga bisa Menggunakan super innovation ini sebagai investment kayak gitu Nah kemarin juga saya kan Apa sih namanya Baru pertama kali dapet reportnya Jadi saya juga baru mempelajarinya Dan alhamdulillah disini ada Lihat ada mereka kasih ini Your investment summary kayak gitu Dan gak nyangka banget lumayan dapetnya 46,50 dolar kayak gitu Sekitar berarti 1 tahun sekitar 460 ribuan ya Nah jadi ini dia teman-teman yang aku katakan tadi Kenapa harus punya satu akun aja Karena nanti bakalan berjalan ya Si fee dan cost summary-nya Kayak gitu Lihat ini untuk akun kita fee-nya Dan ini adalah investment return kita Juga ada fee-nya kayak gitu Oke teman-teman itu dia mengenai super innovation Nah barangkali kakak-kakak senior pengen menambahkan Kakak-kakak senior punya informasi yang lain mengenai super innovation ini Boleh ya di kolom komentar ditambahkan Atau misalkan teman-teman yang lain ada yang belum mengerti tentang super innovation ini Boleh juga bertanya di kolom komentar Ataupun lewat DM Ya gitu Thank you so much for watching See you in Australia Bye-bye